Intro Hai semuanya kembali lagi di channel aku Hari ini aku mau membuat bakso aci kuah pedas Yuk simak apa saja sih bahan-bahannya Pertama-tama kita siapkan bahan-bahan untuk membuat bakso acinya Tepung tepiokat 125 gram Tepung terigu 125 gram Kaldu bubuk, merica bubuk, garam, dan bawang putih yang sudah dihaluskan Dan bawang daun secukupnya Tuang tepung terigu ke dalam teplon atau wajan Kemudian tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan Garam 1 sendok teh Kaldu bubuk 1 sendok teh Dan juga merica 1 sendok teh Kemudian kita tambahkan air sekitar 250 ml Dan kita aduk sampai tersempur rata Jangan sampai ada yang menggerindil Kita buat biangnya terlebih dahulu Dan kita nyalakan kompor Kemudian kita masak menggunakan api kecil Agar adonan tidak gosong Dan kita aduk-aduk sampai adonan mengental Setelah adonan mengental seperti ini Kemudian kita sisihkan ke dalam badan Dan kita tambahkan tepung tepiokat sedikit demi sedikit Kita aduk menggunakan sendok terlebih dahulu Karena adonan masih panas Kita aduk sampai semuanya tercampur rata Setelah agak hangat Kemudian kita uleni menggunakan tangan Setelah adonan setengah kalis Kemudian kita tambahkan bawang daun secukupnya Dan kita uleni lagi sampai adonan tercampur rata Dan adonan kalis Setelah adonan kalis Dan tidak lengket di tangan Kita ambil sedikit adonan Dan kita bentuk bulat Untuk bakso acinya Boleh dikasih isian ataupun polos Ini aku tidak menggunakan isian alias polos Untuk bahan isiannya Bisa menggunakan daging ayam suik, tetelan Dan lainnya sesuai selera Selain digunakan untuk membuat bahan bakso aci Adonan ini pun bisa digunakan untuk bahan isian lainnya Seperti aku menggunakan pahu kering yang sudah dikeruk isinya Kemudian dikasih isian adonan yang dibuat Untuk membuat bakso aci Dan kita isi sampai penuh Untuk prosesnya Bisa dikukus ataupun digoreng Sesuai selera saja Di sini aku bagi dua bagian bahan bakso aci Untuk yang direbus dan juga digoreng Untuk yang digoreng Aku bentuk bulat dan bentuk lonceng yang dipipihkan Seperti pada contoh di video Setelah dipipihkan Kemudian kita balung dengan tepung tapioca Kemudian kita sisihkan pada wadah Didihkan air untuk merebus Dan tambahkan sedikit minyak Setelah air mendidih Kemudian masukkan sebagian bahso aci Untuk direbus Dan kita rebus sampai adonan mengapung Kemudian kita angkat dan tiriskan Lalu masukkan ke dalam air dingin biasa Agar bakso aci tidak saling lengket satu sama lain Menasih minyak untuk menggoreng Kemudian masukkan bakso aci Sebagian lagi sisanya Untuk digoreng Beserta tahu yang sudah diberi isi Dan juga adonan yang sudah dipipihkan Kemudian kita goreng sampai matang Dan jangan lupa untuk dibalik Jika adonan sudah matang dan kering Kemudian kita angkat dan tiriskan Dan kita sisihkan ke dalam wadah Untuk membuat bahan kuahnya Yaitu 1 sendok temerca bubuk 1 sendok makan garam 1 sendok makan kalu bubuk 2 batang seledri 2 buah cabai merah keriting 2 siung bawang putih 4 siung bawang merah Dan 10 buah cabai rawit Ataupun sesuai selera Kemudian kita masukkan ke dalam blender atau chopper Kecuali bumbu kering dan daun seledri Tambahkan sedikit air Jika menggunakan blender atau chopper Ataupun boleh juga diulat Sesuai selera saja Haluskan bumbu sampai halus Panaskan sedikit minyak untuk menumis Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Dan kita tumis sampai harum Tambahkan daun jeruk agar lebih wangi Sekaligus sebagai peganti jeruk limau yang tidak ada untuk nanti Dan tambahkan salam sambar sekitar 1 sendok makan Agar warnanya lebih merah Haduk sampai tercampur rata Setelah bumbu harum Kemudian tambahkan air secukupnya Menggunakan sekitar 13 air Kemudian tambahkan bumbu penyedap Garam dan juga merica Aduk sampai tercampur rata Masukkan juga daun sok atau seledri Kita simpulkan saja seperti ini Jangan lupa untuk selalu dekoresi rasa Jika ada yang kurang boleh ditambahkan lagi sesuai selera sampai rasanya mantap Dan jika ingin ada rasa manis Kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir Dan kita aduk sampai tercampur rata Tambahkan juga cabai rawit utuh jika suka Boleh juga di skip Dan masak sampai kuah mendidih Matikan kompor dan sudah siap untuk disajikan Di sini sudah ada bahan pelengkap untuk baso aci Aku tidak menggunakan semuanya Hanya sebagian Ada baso aci yang sudah direbus Baso aci yang sudah digoreng Adonannya dipipihkan Dan tahu isi goreng Masih goreng di sini aku beli Tidak menggunakan pun tidak apa-apa Boleh di skip Pilus agar lebih nikmat lagi Baung daun yang sudah dipotong-potong kecil Untuk rasa pedas Aku menggunakan buncabe rasa original atau 15 Boleh sesuai selera saja Dan juga kuah untuk baso aci Cara penyujiannya Kita susun dalam mangkok Baso aci yang telah direbus terlebih dahulu Baso aci yang sudah digoreng Aku isi goreng Adonannya yang sudah dipipihkan Sudah digoreng Masih goreng Dan tambahkan buncabe Sesuai selera Di sini aku menggunakan sekitar 1 sendok makan Dan tambahkan bawang daun sesuai selera Lalu beri kuah Jangan sampai penuh Beri kuah juga bersama cabai rawit utuh Dan terakhir Kita tambahkan pilus Agar lebih nikmat lagi ketika dimakan Baso aci kuah pedas Sudah siap untuk dinikmati Saatnya untuk menikmati baso aci Kita aduk terlebih dahulu Agar bumbunya tercampur rata Kita cicipi kuah dan juga baso aci Saatnya mencicipi Ini asli enak banget Rasa kuahnya pas Burih, nikmat dan juga pedas Cocok banget bagi kalian yang suka pedas Rasa celoknya pun enak Teksturnya kenyal dan juga lembut Karena kita buat biangnya terlebih dahulu Kita lihat dalam jari celoknya Ini napangnya merata sampai ke dalam Jangan lupa makan bersama cabai utuhnya Biar semakin pedas dan nampak habis Sekian dulu videonya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan rambunnya Supaya tidak ketinggalan video baru dari aku Dan jangan lupa juga untuk like video ini Comment dan share juga ke semua media sosial Yang kalian punya Selamat mencoba See you next time Aku mau lanjut makan dulu